Halo teman, sekarang saya akan mencoba mengukur tekanan darah kita dengan alat ini untuk mengukur tekanan darah kita, kita coba dibuka alatnya, ini alatnya kita buka, di dalamnya ini, ini sama colokan listriknya, jadi ini alat bisa pakai listrik dan juga bisa pakai baterai, seperti ini bagiannya, bagiannya ada 4 biji yang kecil, kita coba pasang alatnya, pertama kita masukin dulu, kita masukin ini ke tangan kita di sini, posisinya pas lakukan tangan kita, ini kabelnya di tengah-tengah pas lakukan kita, kita tekan jenis, ini lagi dipat, posisinya pas tengah-tengah di pantang ini ya, setelah itu, kita colokin kabelnya ke lubang ini yang ada di sini, kita masukin lubangnya, terus tinggal kita posisi tangan kita, santai gini posisinya, tinggal pijit ini, dan tunggu sampai selesai, silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara, tekanan darah sistolik adalah 151 mmHg, tekanan darah diastolik adalah 95 mmHg, tekan jantung adalah 85 feet per menit, tekanan darah sistolik agak tidak normal, tekanan darah diastolik agak tidak normal, nah itulah hasilnya, jadi kita dapat mengetahui tekanan darah kita di sini, ini, kita lihat tekanan darah saya tinggi banget, tidak normal, nah begitulah ini, terus tetap jantung yang 93 di bawahnya, jadi kita dapat mengetahui tekanan darah sama tetap jantung kita, dengan alat ini praktis banget buat di rumah, kita tinggal beli alat tingginya, mudah sekali, gampang, terima kasih. Terima kasih.